Pemirsa seorang ibu di Padang, Sumatera Barat, history saat anaknya ditangkap terkait kasus narkoba. Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, seorang wanita nekat konsumsi sabu yang disembunyikan dalam tahu goreng demi meningkatkan kepercayaan diri saat bersama laki-laki. Dari masyarakat yang mengetahui bahwa wilayah Padang tidak kegiatan pesta narkoba. Jadi kita tangkapi dan kita buktikan apakah benar itu terjadi atau tidak. Tim Cita dari BNNP Sumatera Barat bergerak ke Kampung Juwa, lubuk begalung kota Padang, Sumatera Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba. Iwan Warlis disergap petugas di depan rumahnya usai transaksi sabu. Ibu tersangkap pun histeris. Dari penggeledahan petugas menemukan dua paket kecil sabu yang disembunyikan di dalam dompet. Sedangkan di dalam rumah, petugas menemukan sebuah bong atau alat isap sabu yang disembunyikan di dalam kamar pelaku. Usai penangkapan pelaku yang dikenal sebagai bandar narkoba dibawa ke Mapol Respadang untuk pemeriksaan lanjutan. Seorang pegawai negeri sipil di Belitar, Jawa Timur mencabuli anak angkatnya yang masih di bawah umur. Tidak hanya itu, pelaku juga menggugurkan kandungan anak angkatnya yang menginjek usia 4 bulan. Seorang pegawai negeri sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Belitar harus berurusan dengan polisi. Pria 46 tahun ini tinggal mencabuli anak angkatnya yang berusia 16 tahun hingga hamil. Persiwa ini terjadi pada Juni lalu ketika pelaku pulang kerja dengan kondisi mabuk minuman keras. Tidak menyesal. Pelaku yang sempat berjanji menikahi anak angkatnya ini justru menggugurkan kandungan saat penginjak usia 4 bulan. Tindak pidana persetujuan di bawah umur. Sehingga mengakibatkan korban ini hamil. Setelah hamil, yang bersangkutan ini dilakukan aborsi. Kini pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Belitar Jawa Timur, Roby Rituan, Ainyus melaporkan. Hanya gara-gara tersinggung, seorang pria nekap menganiaya ibu dan anak yang tinggal serumah dengannya hingga meninggal dunia. Pelaku yang merupakan adik ipar korban ditangkap polisi sesaat setelah kejadian. Satu persatu jenazah korban yang merupakan ibu dan anak ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diotopsi. Setelah sebelumnya, dirawat di rumah sakit tentara Reksoni Wirjoganti. Yedi 45 tahun bersama anaknya, Egyla Ardientica, 14 tahun, meninggal dunia dengan luka di bagian perut akibat ditusuk dengan senjata tajam oleh Roby Irawan, adik iparnya. Roby ditangkap polisi di lokasi kejadian dan sempat mendapat perawatan medis karena melawan saat ditangkap. Diduga, pembunuhan tersebut dipicu akibat cekcok antara Roby dengan Yedi yang tinggal serumah. Dari TKP, polisi mengamankan sebelah gunting yang digunakan pelaku menusuk korban. Jadi mereka satu rumah, kemudian ada ketersinggungan antara mereka ini. Lagi-lagi ribut-ribut. Motifnya apa? Motifnya ini lagi kita dalamin antara mereka ini. Akibat perbuatannya, Roby dijelat dengan pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan acaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Udus Nandar, AINYUS melaporkan. Pereman yang mengancam seorang kepala dinas di PMK Bandung Barat dengan ular sanca ditetapkan sebagai tersangka. Aksi pelaku viral di media sosial dengan motif meminta jatah proyek. Satras tim Polresi Mahi menunjukkan tersangka berusia 50 tahun seorang pereman yang melakukan pengancaman terhadap kepala dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat dengan seekor ular. Polisi juga memperlihatkan alat bukti berupa satu ekor ular piton jenis sanca kembang sepanjang 4 meter. Pelaku nekat melakukan aksinya untuk segera memberikan proyek pembangunan jalan. Tersangka pun ditangkap setelah videonya viral. Tersangka kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Di sini pelaku terlapor mengejar pelaku. Mengejar pelaku, karena pintu terkunci, terlapor berhasil masuk ke ruang kepala dinas. Dan di situ kebetulan ada staf, ada staf daripada kepala dinas PUPR yang berada di luar. Kemudian didatangi oleh terlapor dengan mengancam mengundangkan ular untuk membuka pintu. Kemudian pintu dibuka, kemudian didalam terjadi pengancaman yang seperti viral di medsos. Sebelumnya, dalam video yang beredar di sosial media, sejumlah orang terlihat berada dalam ruangan kepala dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat. Salah seorang pria membawa ular piton besar. Pria tersebut marah-marah sambil menyebut meminta jatah proyek. 5 ekor penyu yang masih hidup diselamatkan polisi dari tempat pengelolaan daging penyu ilegal di Mamuju, Sulawesi Barat. Petugas juga menyita 200 kg daging penyu kering yang siap dipasarkan. 5 ekor penyu diselamatkan jajaran posek Kaluku dari tempat pengelolaan daging penyu ilegal di Dusun Tampalang, Bagu, Mamuju, Sulawesi Barat. Penyu-penyu ini baru ditangkap, nelayan setempat dan akan diambil dagingnya. Polisi juga menemukan 220 kg daging penyu yang dikeringkan. Rencananya, daging penyu ini akan dipasarkan. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku menimbul cangkang penyu ke dalam pasir di tepi pantai. Polisi masih mencari nelayan penangkap hewan di lindungi ini. Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas nelayan di salah satu busun di sini, di wilayah kami. Semua jenis penyu di Indonesia dilindungi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Pelaku penangkap maupun pedagang penyu akan terancam penjara 5 tahun atau denda 100 juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal Ainyus melaporkan. Warga yang terjaring razia protokol kesehatan bersitegang dengan petugas. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!